Oke kita ketemu lagi ini sama Mas Ben di seputaran piungan ini kita mau membahas tentang apa ini Mas Ben ini bahan bonsai asem-aseman atau orang bilang rakau Oke dulu sebelumnya kita pernah bahas nah dibikin untuk kupas tuntas anunya pengenalannya pengenalan-pengenalannya ini contohnya yang udah diprogram sama Mas Ben kayak ini juga bareng dengan Mas Azid dari anatomi bonsai ya nanti teman-teman bisa simak juga di sana videonya dan di subscribe juga channel Mas Azid anatomi bonsai ya Mas Ben ini udah digun berapa lama ini ini saya nge-ground bulan September bulan September kalau nggak salah September Oke berarti September tahun kemarin tahun kemarin tapi belum genep setahun ya udah setahun ya dari seukuran apa ini ya kalau nyetek itu sejari-jari sejari telunjuk Mas segini sejari telunjuk berarti ini dari setekan dari setekan Iya untuk tahapannya apa aja ini udah di awal pecah batang dulu atau gimana ini pecah batang terus kemarin saya potong atasnya kita bikin terusan lagi karena target saya enggak gede-gede amat segini aja terus ini ini agak kebablasan tangan keduanya terlalu besar maka yang makanya yang tangan pertama saya los lagi karena cabang pertama kalau saya lebih enak lebih besar ini karena kebablasan jadi tahapannya ini udah saya nol kita bikin terusan sama ngelos cabang pertama yang cabang kedua mulai mecah anak cabang ini pertumbuhannya relatif cepat cepat banget Mas ini cepat Iya cepat ini Oke untuk apa programnya sendiri Mas Ben untuk aseman-aseman ini di pecah batang pecah akar atau apa aja yang dia secara teknis program akarnya sama kayak video saya yang waru di belajar Bunsi sama Mas saya pecah batang saya tata akarnya juga terus kalau soal pecah akar saya yang ini belum saya pecah enggak saya pecah mungkin ya untuk akarnya itu agak batangnya saya pecah batang Mas ya saya saya pecah untuk cari ngepennya Mas gitu berarti ini dipecah waktu setek atau setelah di ground juga dipecah Mas Oh pas mau saya setek tanam setek pembibitan itu saya pecah empat dulu pecah empat saya masukin polybag Oke pas saya mau ground ground saya tambahin pecahnya jadi lapan Oke nah udah subur di ground yang tadi pecah lapan saya pecah lagi jadi sekian banyak untuk asem-aseman Mas Ben di ground seperti ini biasanya apa kendalanya untuk penyakit atau apa hama itu apa disini kalau penyakit Alhamdulillah saya enggak pernah nemuin penyakitnya Mas mungkin kendalanya Anu Mas ketika pohon ini udah dipres ini titik tumbuh tunas tuh banyak banget Mas ya kita harus selektif banget ya harus intensif motongin ati tunas-tunas yang enggak kepake misal di ketiak enggak kita pakai tapi dia tubuh itu nanti mengganggu cabang yang akan kita los jadi kita harus intensif motongin tunas-tunas yang enggak kepake ya supaya tunas yang akan kita pakai itu enggak keganggu pertumbuhannya eh nah tunas banyak itu kan sebenarnya apa ya termasuk keuntungan kelebihan kelebihan kalau saya kelebihan kalau soal kalau apa tunas banyak itu kelebihan karena kita nanti mau pilih pakai tunas yang mana tinggal buang aja ya akan menjadi kekurangan kalau kita telat mantau karena kekurangannya adalah ketika tunas yang banyak tadi tuh enggak kita buang cuman ganggu pertumbuhan aja iya mungkin itu berarti sebenarnya tunas banyak itu bagus saya malah cari tunas yang banyak Mas enak milihnya enak milihnya Iya berarti yang enggak dipakai tetap sebaiknya segera dibuang buang aja ya kayak media digron untuk asem-aseman pakai apa mas saya media asem-aseman sama kayak waru sancang ya saya pakai pasir kali saya kasih sekam kalau ada sekam yang paling pokok saya kasih kohe kambing Mas kasih pupuknya itu kotoran kambing ya ya intinya kalau saya di ground itu kita kasih media yang di dalam talang ini yang bener-bener yang baguslah banyak pupuknya gitu oke untuk asem-aseman yang ini nanti masih perlu apa yang kurangnya masih dimana lagi masnya kurangnya Oke kurangnya kita bisa harus meskipun yang ngelos terusan gedein anak cabang tangan kedua supaya proporsi sama cabang kedua ini terus kita masih ngelos ini cabang pertama baru besok kita press gaya nya masih sama hasil asimetris panjang ke sini mas besok bisa di update lagi yang penasaran oke terima kasih banyak Mas Ben sama-sama bisa kita update kalau ada perkembangan ya besok kita update bisa buat belajar bareng-bareng Mas ya terima kasih banyak Mas Ben nah misalnya ini ada teman-teman yang tertarik atau minat sama bonsai bahan bonsainya ada nomor yang bisa dihubungi nomor WA nya 08999666014 jangan lupa follow Instagram program Mas Ben bonsai Oke terima kasih banyak sama-sama masih kaburannya 해서 ya 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 ya